Misteri di dunia yang belum terpecahkan Misteri demi misteri muncul di dunia ini Beberapa dari misteri itu sudah terpecahkan Namun ada juga misteri yang belum menemukan pemecahan atau jawabannya Hingga saat ini Alasan dari misteri itu belum terpecahkan hingga saat ini bermacam-macam Seperti tidak masuk akal atau tak dapat dipahami dengan logika Berikut ini adalah misteri-misteri dunia yang belum dapat terpecahkan sampai saat ini Yang pertama Misteri bunga di makam Karolina Walter Karolina Walter adalah seorang gadis asal Vellberg, Jerman Berusia 17 tahun yang mengidap penyakit TPC dan akhirnya meninggal di dunia pada tahun 1867 Adik dari Karolina, Selma, lalu membuatkan makam untuk kakaknya Berubah patung yang mirip dengan mendiang kakaknya tersebut Selain patung kakaknya Dibuat pula replika tempat tidur, selimut, dan juga buku yang dibaca oleh kakaknya Seperti pada umumnya pemakaman Dapat banyak bunga yang berteparan di makam Karolina tersebut Yang lama-kelamaan bakal lain Anehnya, keesokan harinya Selma yang mengunjungi makam kakaknya menemukan bahwa seikat bunga segar yang diletakkan di sana Tak ada yang tahu siapa yang meletakkan bunga itu Termasuk penjaga makamnya Hal ini terjadi setiap hari, dari musim ke musim Baik musim panas atau musim dingin Makan Karolina selalu diletakkan bunga segar yang bermacam-macam jenisnya Bahkan hal ini terjadi selama 150 tahun lamanya Sejak Karolina meninggal dunia akibat TPC Ada rumor yang mengatakan bahwa Yang meletakkan bunga itu adalah guru dari Karolin Yang dikatakan menaruh hati pada Karolin Karolin memang dikenal sebagai gadis yang cantik juga baik Namun rumor tersebut masih diragukan Bagaimana mungkin guru Karolin itu masih hidup selama 150 tahun Bisa jadi guru itu meneruskan tradisinya pada keturunannya Namun tetap saja tak ada buktinya Sampai saat ini ada kurang lebih 500 bunga yang diletakkan di kamar makam Karolin Namun tak ada yang tahu siapa yang meletakannya di sana dan apa tujuannya Yang kedua, misteri pembunuhan keluarga Gruber Masih dari Jerman, namun kali ini misteri yang berasal dari kasus pembunuhan Pada tanggal 31 Maret 1922 Keluarga Gruber yang terdiri dari Andreas, Kassilia, istri Andreas Victoria, anak Andreas dan Kassilia Kassilia dan Joseph, anak Victoria Dan pembantu mereka yang bernama Maria, Baumgartner Ditemukan tewas terbunuh Kondisi mereka saat ditemukan cukup mengenaskan Mereka menjadi mayat tanpa kepala Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya 6 bulan Pembantu lain dari keluarga Gruber mengeluarkan adanya keanehan dari keluarga Gruber ini Seperti berhantu Pembantu yang tak diketahui namanya itu pun memutuskan untuk mengundurkan diri Dan pamit dari keluarga tersebut Setelah itu, keanehan pun muncul terjadi Beberapa hari sebelum kejadian naas tersebut Andreas menemukan jejak-jejak dari hutan yang berada dari peternakan keluarga Gruber Jejak itu mengarah ke peternakan Namun tak ditemukan jejaknya kembali Ada pula suara hantaran kaki dari loteng rumah Kunci-kunci hilang Bahkan pun di ruangan peralatan terlihat seperti dirusak Semua kejadian ini tak pernah dilaporkan ke polisi Sampai akhirnya terjadi kasus pengunduhan keluarga ini Masih belum jelas apa yang terjadi pada saat kemuduhan Diduga, beberapa anggota Gloria Gruber seperti Andreas, Thalysia, Victoria dan putrinya Dipancing ke lombong satu persatu oleh pelaku Dan kemudian mereka dibunuh di sana Putra dari Victoria, Joseph, lalu juga dibunuh di kamar ibunya Dilanjutkan dengan pembantu mereka, Maria yang juga dibunuh di kamarnya Mereka dibunuh dengan benda semacam cangkul yang menghadamkan kepala mereka Tak ada yang tahu bahwa keluarga Gruber telah dibunuh Hingga akhirnya pada tanggal 4 April 1922 Para tetangga datang ke peterlangan Gloria Gruber Karena Gloria Gruber tak kunjung terlihat selama beberapa hari Dan membutuhkan bahwa mereka sudah menjadi maya Misteri dari kasus pengunduhan ini adalah Pelakunya masih belum ditemukan Hingga saat ini Keanehan lainnya adalah Barang berharga milik keluarga tersebut masih ada Dan tidak ditemukan adanya Tanda perlawanan atau usaha untuk melarikan diri Keluarga tersebut seperti paslah saja Kasat akan dibantah Selanjutnya Misteri Yokse Lagi-lagi Misteri berikutnya juga menjadi di Jerman Kali ini Misterinya melipatkan seorang pria bernama Guter Stahl Guter sebelumnya bergitu sebagai ahli pangan Sampai akhirnya mengundurkan diri Setelah itu Dia pun menerita paranoid Guter mengatakan pada istrinya bahwa mereka Selalu mengikuti Guter dan mencoba Ingin membunuhnya Istrinya tak tahu siapa mereka yang dimaksud suaminya itu Tanggal 25 Oktober 1984 Pukul 11 malam Guter tiba-tiba melempat dari ranjangnya dan berteriak Sekarang aku mendapatkannya Istrinya yang tidur di sampingnya jelas Kaget dan bingung apa yang dimaksud suaminya itu Guter pun lalu terburu-buru menuliskan satu kata pada setangkir kertas Kata itu adalah Yuxi Setelah itu dia melipatnya dan meninggalkannya di kamar Sebelum sempat istrinya berkata-kata Guter pun keluar dengan cepat menuju mobil VW-nya yang bergas pergi Pada tanggal 26 Oktober 1984 Pukul 3 pagi atau beberapa jam setelah Guter meninggalkan rumahnya Mobil yang dikenalinya diketahui mengalami kecelakaan diselokan Saat terjadi kecelakaan ada dua orang pengemudi truk yang menjadi saksi Mereka mengatakan bahwa setelah kecelakaan Mereka melihat dari kejauhan Seorang pria tak dikenal mengenakan cekat putih Dan jalan terhuyung-huyung di dekat mobil VW milik Guter tersebut Pengemudi truk itu pun menemukan Guter di dalam mobil Guter pada saat itu tak mengenakan pakaian apapun alias terancam Dan terluka parah di kerusi mobil Namun dia masih sadar Pengemudi truk pun menanyakan apa yang terjadi Guter menyebutkan bahwa tadi ada empat orang pria bersamanya Dan sekarang sudah melalikan diri Ketika ditanya apakah keempat pria itu adalah tuan Guter Guter mengeleng Setelah itu Guter dibawa ke rumah sakit Namun sayangnya dalam perjalanan Guter pun meninggal dunia Keanehan pun mulai bermunculan Rupanya dari hasil penyelidikan Guter meninggal bukan karena luka kecelakaan yang dialaminya Guter ditabrak mobil di tempat lain Dan kemudian Guter dudukkan di mobil-mobilnya Sehingga terlihat seperti baru mengalami kecelakaan Yang menjadi mistri jelas tulisan Yok Huxi Yang ditulisinya sebelum kematiannya Tak ada yang tahu apa artinya Hingga kini Guter meninggal agak kecelakaan Atau dibunuh masih belum ditemukan jawabannya Selain itu, mereka yang dimaksud oleh Guter Masih juga belum diketahui identitasnya Misteri Benedetto Supino Benedetto Supino adalah seorang pria asal Formia Lazio, Italia Pria tersebut dikatakan memiliki kekuatan seperti superhero dalam kini film Dimana dia bisa membuat benda-benda di sekitar yang terbakar tanpa menyentuhnya Mula pada tahun 1982 Saat itu Benedetto masih berusia 10 tahun dan berada di ruang tunggu-dung terkiki Sambil menunggu, dia pun memutuskan untuk membaca buku komik yang ada dekatnya Saat sedang hasil-hasilnya membaca, tiba-tiba buku komik yang berada di tangannya terbakar Setelah itu, Benedetto terus mengalami kejadian yang berhubungan dengan api Pernah suatu ketika saat sedang tidur, dia lalu terbangun karena ranjang yang diduli ternyata terbakar Benedetto pun selamat, namun mengalami luka bakar Kebakaran itu diduga akibat api yang ada di rokok di tangkai koreknya Namun anehnya, Benedetto ternyata bukan perokok Kemudian, keadaan jadi bertengah buruk Karena banyak benda-benda yang terbakar setelah bersentuhan dengan Benedetto Seperti perabot kayu dan buku-buku Bahkan pernah juga, sebuah plastik yang dipegang di tangan paman Benedetto tiba-tiba terbakar Padahal, Benedetto hanya melihatnya saja Lebih buruk lagi, banyak mesin-mesin yang tidak bisa bekerja saat Benedetto berada dekat Mungkin Benedetto memang memiliki kota super Namun tak bisa mengendalikannya Sampai sekarang, apa yang terjadi pada Benedetto masih menjadi misteri Selanjutnya, Misteri Kapal Orang Medan Misteri yang terakhir ini adalah Misteri Kapal Orang Medan Misteri dari kapal yang melaut tahun 1948 Ini adalah sebuah kapal yang sangat tua Semua kru yang ada di dalamnya ditemukan meninggal dunia tanpa tersisa satu orang pun Anehnya, mereka meninggal seperti dalam ekspresi ketakutan Kedua bibirnya terbuka dan matanya melotot Sampai sekarang, apa penyebab mereka meninggal tak diketahui SS Orang Medan sendiri adalah sebuah kapal kargo milik pemerintah Belanda Sayangnya, tangan pembuatan, tujuan, dan informasi lain terkait kapal tersebut tidak diketahui Diketahui kapal tersebut sepatutnya mengirimkan Sandy Mors berupa sinyal SOS SOS dari Orang Medan Kami mengepung Semua perbedaan termasuk kapten meninggal Mungkin kini seluruh kru meninggal Setelah pesan tersebut, pesan terakhir dari sang panggilan yang mengaku berada di SS Orang Medan adalah Aku mati Dan tidak ada pesan lagi selanjutnya Pesan tersebut diterima oleh pos pantau milik Belanda dan Inggris di Selat Malak Setelah itu, SS Silver Star, kapal milik Amerika Serikat Ditugaskan untuk memeriksa SS Orang Medan Karena posisinya saat itu yang paling dekat Sebetulnya, SS Silver Star sempat memberikan Sandy Mors balasan Namun tidak ada respon Begitu tiba di SS Orang Medan Para awak SS Silver Star terkejutkan Namun mereka melihat mayat berkelipangan Termasuk bangka seekor anjing yang tak ada di deck dan ajungan kapal Anehnya lagi Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada mereka Mereka seperti meninggal mendadak SS Silver Star pun menutuskan untuk membawa orang-orang di kapal Orang Medan ke pelabuhan Dengan cara menariknya memakai tali tambang Namun di tengah perjalanan Tiba-tiba SS Orang Medan terbakar Sampai akhirnya meledak dan karang SS Orang Medan pun masih menjadi misteri Hingga sekarang Baik tadi, itu misteri-misteri yang belum terpecahkan sampai hari Kalau teman-teman punya info yang lebih menarik Silahkan komen di bawah Jangan lupa subscribe Dan ketik lonceng Untuk mendapatkan perintahuan Dari video-video terbaru Terima kasih